Hamas berhasil menemukan markas persembunyian pasukan pertahanan Israel, IDF, di Hanyunis, Gaza. Adapun gedung tersebut digunakan tentara IDF untuk berlindung. Namun tempat tersebut sudah diketahui Hamas hingga melancarkan serangan. Dinarasikan Hamas memasang jebakan untuk meledakkan gedung tersebut. Sebelum diledakkan, tentara IDF terlihat berada di sebuah jendela. Tak berselang lama, gedung tersebut meledak dan jasad tentara Israel terpental. Terima kasih telah menonton! Mantan analis CIA, Larry Johnson menyebut serangan Iran terhadap Israel lebih terhormat dan manusiawi. Hal ini karena Iran tidak menargetkan komunitas sipil seperti yang dilakukan Israel di Gaza dan Lebanon. Berbicara kepada Sputnik, Johnson sangat yakin bahwa Iran sudah mempertimbangkan dengan matang serangan ke Israel. Laporan media menyebutkan ada 180 hingga 200 rudal yang diluncorkan. Dari jumlah tersebut, Iran mengklaim 90% diantaranya berhasil mengenai target. Termasuk pangkalan udara Telnov dekat Tel Aviv dan pangkalan Netsarim dekat Gaza. Selain itu, rudal Iran juga telah menghancurkan sejumlah pesawat tempur F-35 Israel di pangkalan Netsarim. Namun, Israel justru membuat klaim sebaliknya dengan mengatakan bahwa sebagian besar rudal berhasil dicukat.